Pemirsa jika Anda mengunjungi kota palawan Surabaya perlu menyempatkan untuk menikmati kuliner yang namanya mie kluntung nyemek dan nasi goreng caatrop kasurabaya di jalan kawasan Ondemohan. Mengapa? Karena makanan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan turun-temurun dikelola oleh lima generasi. Jadi rasanya sudah teruji. Saya ajak kita mampir langsung lewat liputan berikut ini. Inilah lapak penjual mie kluntung nyemek dan nasi goreng Ondemohan, makanan khas Surabaya. Nama Ondemohan merupakan sebuah nama jalan yang diberikan oleh orang Belanda. Mie kluntung Ondemohan sudah ada sejak zaman Belanda dan dikelola turun-temurun oleh lima generasi. Mie kluntung nyemek dan nasi goreng Ondemohan menggunakan bumbu racikan yang khas dengan rempah yang berlimpah. Penjual memberi banyak telur dan ayam di mie maupun nasi goreng agar pelanggannya puas. Tempat makan mie kluntung dan nasi goreng ini hanya buka di malam hari dari jam 7 hingga jam 12 malam. Meski saat ini kota Surabaya menerapkan masa PPKM level 1, penjual mengaku pembeli dagangannya tetaplah laris. Untuk bisa menikmati seporsi mie kluntung atau nasi goreng Ondemohan hanya perlu merogoh kocek 23 ribu rupiah saja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan.